Bapak Ibu Mari kita perhatikan Allah jelaskan Sejak Al-Quran diturunkan Lebih dari 14 abad yang lalu Masalah dana Ya Dana yang digelontorkan Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin Dana yang digelontorkan Untuk menghambat perkembangan Islam Tidak sedikit Orang-orang kafir Menggelontorkan dana Untuk menghalangi Manusia dari jalan Allah Allah pertegas lagi Dan mereka Mereka terus 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 apa? Terus Menggelontorkan dana Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit Jadi terus-terusan Tidak pernah berhenti Supaya apa? Supaya umat Islam kalah Jadi bapak ibu kita tidak perlu heran Tidak perlu merasa Takjub Bagaimana kondisi Umat Islam Menghadapi orang-orang kafir Yang luar biasa Masifnya Strategi yang mereka gunakan Tidak mudah Tidak mudah dan tidak ringan Yang terkadang kita merasa Merasa tidak pede lagi Menghadapi mereka Karena begitu kuatnya Begitu banyaknya dana yang mereka Keluarkan Untuk mengalahkan kita Terus mereka Infaqan Lontorkan dana tersebut Biaya tersebut Akan tetapi Apa yang mereka menjadi Sesalan Bagi mereka Kenapa? Mereka itu nanti akan dikalahkan Ini janji Allah Mereka akan dapat dikalahkan Bagaimana caranya Bapak ibu Wa intasbiru Wa tattafu Kalau kita sabar Sabar dalam berjuang Sabar dalam berda'wah Sabar dalam menghadapi mereka Sabar itu kan artinya Menahan Tahan bantingan Tidak mudah menyerah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama kita Mengatakan Kekalahan kaum muslimin Kekalahan yang kita alami Bukan karena Musuh itu kuat Tapi karena kita yang lemah Musuh tidak kuat Bapak ibu Musuh kita siapa Bapak ibu Musuh kita Setan Musuh kita setan Allah sudah jelaskan Tentang tipu daya Dan strategi setan Itu lemah Inna kaidah syaitani Kana da'ifa Sesungguhnya Tipu daya Strategi Setan itu Lemah Kekuatan Musuh itu tidak punya kekuatan Musuh itu lemah Lalu mengapa kita kalah Kekalahan kita Sekali lagi Bukan karena Kekuatan musuh Tapi karena kelemahan kita Apa kelemahan kita Banyak sekali Bapak ibu Kalau kita lihat Ayat tadi Surat Al-Imran Ayat 120 Kelamahan kita Yang pertama Kita tidak sabar Kalau kamu sabar Watat taku Yang kedua Kita tidak Takwa Kita lihat Umbamannya Ketika Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Tentang Apa yang beliau Namakan dengan Penyakit Al-Wahan Di mana beliau Mengatakan Akan datang Nanti suatu masa Di mana kalian Akan disantap Akan dikeroyok Oleh musuh-musuh kalian Sebagaimana Disantapnya Diserbunya Dan dikeroyoknya Makanan Yang tersedia Di atas Meja makan Begitu kondisi Umat Islam Di akhir zaman Para sahabat bertanya Amin Amin Sedemikian Kalian 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 tidak lagi Menjadi umat Yang berwibawa Tidak lagi Ditakuti Kalau di zaman Rasulullah S.A.W. Nabi mengatakan Nusir tu birru' Di masyirat Sahrin Aku diberikan Pertolongan Oleh Allah Dengan disusukkannya Perasaan takut Di hati musuh Sejauh Perjalanan Satu bulan Belum melihat Belum ketemu Jauh Masih Musuh Sudah takut Mendengar Islam Kaum muslimi Di akhir zaman Wibawa Umat Islam Dihadapun musuh-musuhnya Dicabut oleh Allah Dan lebih daripada itu Nabi katakan Kalian telah Dihinggapi oleh Penyakit wahan Para sahabat bertanya Waman wahnu Ya Rasulullah Wahan itu apa Nabi katakan Hubbud dunya Wa karahiyatul maut Wahan itu adalah Cinta dunia Dan takut Menghadapi kematian Inilah kelemahan kita Ya Umat Islam Kalah Musuh menang Bukan karena musuh Yang kuat Tapi kita yang lemah Apa kelemahan kita Wahan Hubbud dunya Wa karahiyatul maut Cinta dunia Dan takut Menghadapi Kematian Takut berjuang Dan takut berkorban Beberapa dan ibu yang dimuliakan Allah Ini adalah janji-janji Allah Ya Dan janji Allah Pasti benar Ketika Kaum kufar Orang-orang kafir Berupaya sedemikian rupa Untuk menghancurkan Islam Dan kaum muslimin Menyiapkan Dan menggelontorkan Sekian banyak Harta dan dana Amunsi yang begitu kuat Untuk menghancurkan Islam Kaum muslimin Menghambat Da'wah Islam Menghambat Perkembangan Islam Itu bisa kita hadapi Dengan sabar Dan takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa yang mereka lakukan Dan kalau kita Komit dengan Islam Sabar dan takwa Meninggalkan hubbud dunya Tidak takut mati Dalam perjuangan Mau berkorban Allah katakan Musuh-musuh Sayuk labun Mereka akan dapat dikalahkan Bapak dan ibu Tinggal kita Percayakah kita Dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala Yakinkah kita dengan Janji Allah Bahwa Allah akan memberikan Kemenangan Kepada kita semua Bapak dan ibu Yang dimuliakan Allah Ini beberapa ayat Yang menjelaskan kepada kita Tentang kerudukan takwa InsyaAllah Sabtu depan Kita masuk ke bagian berikutnya Jadi hadis ini Masih Ittaqillaha hithumakunta Bertakwalah kepada Allah Dimanapun kita berada Kemudian bagian berikutnya Wa'at bi'is sayiatal hasana Tamuhuha Sertailah Atau ikutkanlah Keburukan itu dengan Kebaikan Sertailah Kalau kita berbuat dosa Berbuat maksiat Kita sertai dengan apa Dengan amal salih Mesti amal salih itu akan Menghapuskan dosa-dosa kita InsyaAllah Kita Ketemu lagi Sabtu depan Bahas bagian ini Mudah-mudahan bermanfaat Kuranglah berniatum na'af Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sertailah Sertailah